Buku Tiny Habits The Small Changes That Change Everything ditulis oleh B.J. Vobb, seorang profesor di Stanford University dan seorang ahli dalam bidang perilaku dan desain teknologi. Buku ini adalah panduan praktis tentang bagaimana membentuk kebiasaan yang lebih baik dalam hidup kita dengan cara yang kecil dan mudah dilakukan. Buku ini dimulai dengan membahas konsep tentang Tiny Habits, yaitu kebiasaan kecil yang dapat dilakukan dengan mudah dan teratur. B.J. Vobb menekankan bahwa untuk membuat perubahan yang berkelanjutan, kita tidak perlu melakukan perubahan besar dalam hidup kita, melainkan cukup dengan melakukan kebiasaan kecil yang dapat dilakukan dengan mudah. B.J. Vobb juga membahas bagaimana kita bisa merancang kebiasaan kecil yang sesuai dengan kebutuhan kita, menggunakan rumus sederhana yang disebut Vobb-Gi-I-Model. Model ini terdiri dari tiga elemen utama motivasi, kemampuan, dan pemicu. B.J. Vobb menjelaskan bagaimana kita dapat mengoptimalkan ketiga elemen ini untuk membuat kebiasaan baru yang lebih mudah diterapkan. Buku ini juga membahas berbagai kebiasaan kecil yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti minum air putih setiap pagi, melakukan peregangan sebelum tidur, atau mengucapkan terima kasih setiap hari. B.J. Vobb juga memberikan contoh-contoh kecil tentang bagaimana kebiasaan kecil ini dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Salah satu hal yang paling saya sukai dari buku ini adalah pandangan B.J. Vobb tentang kegagalan. Dia percaya bahwa kegagalan adalah bagian dari proses pembelajaran dan bahwa kita dapat belajar dari setiap kegagalan untuk memperbaiki kebiasaan kita ke depannya. Dengan pandangan yang positif ini, buku ini dapat membantu kita mengatasi ketakutan dan kecemasan saat mencoba membuat perubahan dalam hidup kita. Secara keseluruhan, Tiny Habits adalah buku yang sangat bermanfaat bagi si Eva saja yang ingin membuat perubahan positif dalam hidup mereka. Panduan praktisnya yang mudah diikuti. Ditambah dengan contoh-contoh kecil dan pandangan yang positif tentang kegagalan. Membuat buku ini sangat disarankan bagi siapa saja yang ingin memulai kebiasaan baru yang sehat dan berkelanjutan.